Dari soal, akan ditentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 lebih dari 0. Jadi, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, maka terlebih dahulu kita menentukan pembuat 0-nya. Berarti, X pangkat 2 dikurang 5X ditambah dengan 6 sama dengan 0. Untuk menentukan nilai X-nya, kita dapat menggunakan cara pemfaktoran. Berarti, X dikali dengan X. Selanjutnya, kita akan menentukan kedua angka ini. Kedua angka tersebut dapat diperoleh dengan cara 1 dikali 6 sama dengan 6. Jadi, dicari dua angka yang apabila diperkalikan dapat diperoleh angka 6. Berarti, yang memungkinkan adalah angka 1 dengan 6 dan angka 2 dengan 3. Selanjutnya, kedua angka tersebut apabila dijumlakan akan menghasilkan minus 5. Berarti, angka yang memungkinkan adalah 2 dan 3. Lebih tepatnya, minus 2 dan juga minus 3. Sehingga, diperoleh pemfaktorannya adalah X dikurang 2 dikali dengan X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti, untuk yang ini, X dikurang dengan 2 sama dengan 0. Berarti, X sama dengan 2. Atau, yang ini, X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti, X sama dengan 3. Jadi, setelah diperoleh nilai X yang sama dengan 2 dan 3, maka selanjutnya dibuatkan garis bilangan. Jadi, di sini ada 2 dan di sini ada 3. Karena tandanya adalah lebih dari, berarti tanda di sini adalah terbuka, bulat terbuka. Jadi, sekarang sudah terbagi menjadi 3 interval. Interval 1, interval 2, dan juga interval ketiga. Selanjutnya, kita akan menentukan dari masing-masing interval apakah positif atau negatif. Yang pertama, untuk interval 1. Berarti, kita ambil uji titiknya adalah 1. Kita substitusi ke sini, maka diperoleh 1, pangkat 2, dikurang dengan 5, dikali dengan 1, ditambah dengan 6. Maka, nilainya positif. Berarti, untuk interval 1 sini, nilainya adalah positif. Untuk mengetahui nilai dari interval 2 dan interval 3, karena tidak ada akar kembar, maka tandanya selang-seling. Berarti, interval 2 tandanya adalah negatif, dan interval 3 adalah tandanya positif. Selanjutnya, tanda dari pertidaksamaannya adalah lebih dari. Berarti, yang memenuhi adalah yang bernilai positif. Yaitu, interval pertama dan interval ketiga. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP-nya sama dengan X, di mana X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Sekian, sampai jumpa di video penjelasan berikutnya.